Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi nih bersama saya Ardiansa Youtube Gaming Oke teman-teman sekalian mungkin di video kali ini Saya tidak akan membagikan dulu akun pancingan Karena disini ada masalah baru yang mungkin sering dialami kalian juga Termasuk kalian tuh mungkin ingin mengunci lock device Itu saya buka jasa dan ini yang terbaru Jadi saya tuh gak bisa ganti kemanapun Jadi saya tuh kan banyak orderan untuk mengaitkan ataupun membuat akun baru advance server Nah ketika saya login ternyata saya tuh tidak bisa Karena ada apa contohnya seperti ini Jadi ketika saya tuh ganti akun Kita pakai yang FB saja agar lebih mudah Dan ketika itu nah ini kan masuk nih ya Masuk ya ini masuk sebenarnya Cuman ketika saya klik ok itu ada seperti ini Nah apakah kalian mengalaminya Nah disini akan saya coba ya apakah masih work ataupun tidak Nanti kita akan coba Terkaitkan disini peringatannya apa Perangkat Anda telah diganti Untuk alasan keamanan Anda tidak dapat mengganti akun untuk sementara waktu Jadi silahkan bermain di perangkat Anda yang biasanya Dan ini apa Ini ya tidak bisa ganti akun kemanapun Jadi saya tuh belum bisa mengaitkan akun advance server Jadi tadi tuh bisa kenapa Karena saya tuh pakai akun yang lain dan hp yang lain Nah di hp ini saya tuh tidak bisa ya Oke bagaimana cara mengatasnya Sebenarnya ini bisa saja kita gunakan Yaitu kita tuh memainkan match match ataupun pertandingan Pertandingan mau itu di mode rank Di mode klasik ataupun berawal Yang mungkin selama mungkin Ataupun apa saya juga tidak tahu Atau menunggu sampai 3 hari Mungkin itu cara yang paling simple Dan ada juga cara yang mungkin bisa kalian gunakan Kalian tuh harus menggunakan yang namanya jet archiver Seperti nanti akan saya tutorialkan Mudah-mudahan seitu bisa Dan kita bisa masuk kembali dan normal kembali Untuk bisa mengaitkan akun-akun yang mungkin Saya akan kaitkan ke advance server Oke kita akan lanjut ke tutorial pertama Hal pertama mungkin yang harus kalian lakukan Yaitu kalian tuh harus mendownload yang namanya jet archiver Kemudian langkah keduanya Silahkan kalian pergi ke pengaturan hp kalian masing-masing Kesetelan Kemudian kalian cari ke manager aplikasi Disini contohnya aplikasi Silahkan apapun itu hp kalian Kemudian kalian kelola aplikasi Disini kalian kelola Nah sebelum kalian hapus datanya Mau itu google playnya Ataupun google play service Ataupun sampai ke mobile legendnya Usahakan kalian tuh tadi ya Menggunakan yang namanya jet archiver Yang tadi yang ini Kemudian kalian cari yang namanya di android Kemudian kalian tuh data Cari yang namanya com mobile legend ya Com mobile legend Com cari Nah ini Nah silahkan kalian tekan yang lama Kemudian kalian ganti namanya Ini ganti namanya cukup tambahkan Satu dua tiga saja Kemudian kalian klik oke Itu sudah selesai Kemudian silahkan kalian pergi lagi ke pengaturan yang tadi Ke kelola aplikasi Nah disini pertama yang harus kalian hapus Yaitu game mobile legendnya Itu silahkan kalian hapus Tenang saja ini akan aman Dan tidak akan terjadi apa-apa Istilahnya ini kan yang kalian sudah tahu lah Ini sudah paling banyak dipakai Silahkan kalian klik Disini Kemudian kalian hapus data Kita hapus semua data ya Hapus semua data Yang pertama mobile legendnya silahkan kalian hapus Kemudian yang keduanya mungkin bisa kalian hapus juga Yang namanya layanan google play Ataupun kalian google play store nya Silahkan kalian hapus juga sama Disini kita hapus data juga Hapus semua data Kemudian juga kalian tuh harus menghapus Yang namanya google play game Ya oke kita hapus juga Nah disini kalau kalian di hp kalian tuh ada Yang namanya google play service Ataupun layanan google play itu silahkan Karena disini saya tuh gak ada Jadi saya tuh download di play store yang ini Yang google play service itu silahkan Kalian tekan saja seperti ini Nanti kalian tuh bisa pergi ke info aplikasi ya disini Kemudian silahkan kalian hapus data Keluar ruang Agar nanti ketika kalian login tuh semuanya normal Seperti pertama kali kalian masuk Kita akan hapus Oke datanya sepertinya sudah terhapus Kita coba lagi takutnya Sudah terhapus ya oke Kita akan keluarkan semuanya Kemudian kalian pergi ke jit archiver lagi Seperti biasa ya kalian pergi ke jit archiver Ke android ke data Cari yang namanya com mobile legend Tadi ya Com m u m u m u Com mobile legend Yang mana ini ya Com mobile legend Jangan jangan malah ke hapus Com M u Nah ini ya com mobile legend Silahkan kalian tekan Kemudian kalian ubah nama kembali Namanya kalian tinggal hapus saja 1 2 3 nya Kemudian kalian klik oke Oke sudah selesai Seperti itu kita close aja semuanya Kita close dan kita masuk Ke mobile legend kembali Oke itu ya Takutnya biasanya layarnya kecil Nanti akan saya ubah ke mode layar yang besar ya Kita ubah dulu Oke teman teman sekalian Kita sudah berhasil masuk ya Tadi mohon maaf Takutnya biasanya Kalau rekam layar dari portrait ke landscape Biasanya kecil Makanya saya ganti ke mode Untuk landscape agar lebih besar Kita akan coba masuk ke akun yang tadi ya Kita akan masuk ke akun yang tadi Kemudian nanti kita akan coba Ganti akun apakah berhasil apapun tidak Nanti silahkan kita lihat saja ya Ke berhasilnya ataupun tidak Biasanya sih berhasil Karena memang itu sudah banyak dicoba Tapi kita akan tunggu dan buktikan sendiri saja Kadang-kadang kan Saya bukan ngomongin orang ya Kadang-kadang orang tuh ada yang ngasih tutorial Tapi dia juga tidak mempraktekannya Jadi hanya ngasih materinya saja Itu yang paling saya khawatirkan Yang paling saya kurang sukai Dari beberapa konten kreator Memang dia tuh ngasih tutorial Tapi tidak secara langsung Dia mempraktekannya Jadi hanya materi saja Kan kita tuh butuh bukti ya Makanya disini kita akan coba Untuk masuk kembali Apakah bisa ataupun tidak Disini saya tuh masuk pakai google play Agar lebih cepat ke akun yang tadi ya Akunnya akun mytik Oke akunnya akun mytik Tadi sudah kalian lihat Di pertama kali masuk Kalaupun tidak lupa Sandinya ya Takutnya saya lupa Makanya saya tuh biasa Kita kaitkannya pakai yang namanya google play Biasanya memang seperti ini ya Kadang-kadang di awal-awal Karena memang belum normal Oke Kita sudah masuk Kita akan coba ganti akun disini Pakai google play Yang tadi sudah saya kaitkan ya Mudah-mudahan sih ini bisa Kita akan coba login Apakah berhasil ataupun tidak Kalau loginnya biasanya berhasil ya Kalau loginnya biasanya berhasil Yang kita akan buktikan adalah Berhasil atau tidak Sehingga kita tuh bisa mengganti akun Yang memang awalnya tuh tidak bisa Kita tuh ditawarkan ke mode GM Ya Ataupun mode kontak GM Kita akan coba tunggu saja hasilnya Oke Sudah berhasil masuk ke akun utama saya Itu akun yang paling-paling pertama saya Dari dulu sampai sekarang Itu memang satu Servernya di server 9000 Karena memang saya tuh telat Dulunya masuknya Jadi belum tahu apa itu game mobile legend Jadi pertama kali saya masuk tuh Di season 9 Ayo siapa nih Yang server 9000 Yang masuknya di season 9 Yang ketika itu Untuk hadiah seasonnya itu Si prangkok ya Oke kita akan tunggu Dan coba Apakah berhasil masuk Ataupun tidak Bisa kalian lihat juga Untuk tampilan awalnya Sudah menu Yang sekarang berarti Data yang tadi kita hapus Berarti ternyata tuh Tidak terhapus Itu ternyata masuk kembali Ya Memang cuma diganti nama ya Tapi memang itu Mungkin ataupun juga Saya tidak tahu itu Sistem dari mana Tapi itu yang paling banyak Digunakan Dan paling banyak dipakai Oleh para pelayan Mobile legend Yang ingin membuat Akun baru juga bisa Oke Kita akan tunggu saja Berhasil Ataupun tidaknya Kita akan tunggu Apakah berhasil Kita tuh bisa Mengganti akun-akun Yang memang tadi Saya tuh tidak bisa Mengganti akun ya Kita tunggu saja Jadi mohon maaf Ini agak sedikit lambat ya Oke Kita sudah berhasil masuk ya Ke akun utama saja Bisa kalian lihat Ini akunnya Untuk yang tadi ya Kita cek ke mode ranknya Ini akunnya Akun MyTik Oke bisa kalian lihat juga ya Ini akunnya Akun MyTik Kita akan coba Ganti akun Apakah bisa Ataupun tidak Ya Kalau pun bisa Alhamdulillah Kalau pun tidak Berarti itu pembuktian Bahwa Cara ini sudah Tidak bisa dipakai lagi Oke Kita akan pergi Ke pengaturan akun Seperti biasa Kita pengaturan akun Kita ganti akun Kita pakai akun Muntun Jadi Kalau pakai akun yang lain Agak susah Biasanya kita pakai akun Muntun Ataupun bisa pakai akun FB Juga bisa sebenarnya Tapi disini kita akan pakai Akun Muntun saja Oke teman-teman sekalian Disini saya tuh Sudah berhasil Memasukkan email Dan sandinya Ini akun Muntun Kita akan coba login Apakah berhasil Atau tidak mudah-mudahan sih Berhasil ya Kita akan coba login Kemudian kita Klik Apakah berhasil Ataupun tidak Mudah-mudahan Berhasil Nah Bisa kalian lihat Ini berhasil Berarti akun ini bisa ya Cara tadi Bisa kalian gunakan Kalau kalian tuh Memang terkena Yang namanya Kontakt GM Ketika kalian tuh Mau mengganti akun Ke akun yang lain Contohnya Seperti yang saya jelaskan Dan perlihatkan Kalau kita terkena Akun GM Seperti tadi Itu bisa caranya Kalau memang Memang Kawal Klasik Ataupun Tapi Cara yang paling Simple Dan cepat Adalah Cara yang Seperti tadi Yaitu Menggunakan Yang namanya Aplikasi tambahan Geot Archivers Kemudian Kalian ikutin Tutorialnya Dengan baik Ini sudah real Ini sudah berhasil Masuk ke akun Yang Memang tuh Akun kedua Saya Kita akan coba Lihat saja ya Mungkin nanti akan Sedikit di skip Dan akan masuk Ke akun utama Ataupun tidak perlu Di skip Agar kalian itu Perlu bukti Nyata bahwa Ini adalah Bukan hasil settingan Ini real Sesuai Tadi kalian lihat Pertama kali saya Pembukaan Sampai sekarang Apakah berhasil Ataupun tidak Kita akan Tunggu saja Oke Berarti ini masih work Dan masih berhasil Ya 100% berhasil Dan nyata Tanpa Kalian tuh Harus menunggu 5 3 Sampai 7 hari Tapi sudah berhasil Masuk Kita akan coba Tunggu saja Nah Oke Teman-teman sekalian Kita berhasil Masuk ke akun Kedua Yang memang ini Saya buat Hanya usus Untuk akun pancingan Dan membuat Akun mobile Oke Terima kasih ya Semoga bermanfaat Dengan informasi Yang dapat saya sampaikan Tadi Mudah-mudahan Bermanfaat Buka kalian Ingin membuat Akun Yang ingin membuat Lockdebis Silahkan kalian DM Ke Instagram saya Kalian membuat Advance server Ataupun Kalau memang tadi Terjadi seperti itu Silahkan kalian DM Ke Instagram Saya itu Open order Untuk jasa Seperti itu Oke Terima kasih Saya Ardian Saya YouTube Gaming Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati